Jadi semangat di dalam beribadah kepada Allah Semangat di dalam melaksanakan amalan wajib dan sunnah Semangat di dalam membaca Al-Quran Semangat di dalam qiyamul lair Semangat di dalam berfikir Dan bermohon ampun kepada Allah SWT Termasuk semangat menahan lapar dan haus Walaupun sudah tidak lagi rawan Kita bisa melaksanakan dalam bentuk amalan samsunnah Itu merupakan bagian-bagian Hasil dari ibadah kita Hasil pendidikan yang Allah SWT tanamkan Ketada diri kita Selama kita melaksanakan ibadah di bulan setia Ramadan Masjid, saya harap tidak kembali sepi Karena di bulan Ramadan masjid-masjid ramai Ini yang dimaksudlah Allah SWT Janganlah kalian seperti seorang wanita yang meminta benang Benangnya sudah rapi Lalu diacak-acak kembali Diulur kembali Masjidnya sudah rame Sepi lagi Al-Quran sudah rajin dibaca Ditinggalkan lagi Banyak orang yang biat Laksana amalan wajib dan sunnah Begitu Ramadannya selesai Ramadan selesai pula taatnya Kepada Allah SWT Oleh karena itu Bicara tentang hasil Ramadhan yang kita kenal sebagai taqwa itu Rasulullah SAW berkesan Bertakwalah kamu kepada Allah Dimana saja kamu berada Rasulullah SAW Rasulullah SAW memang menyatakan Bertakwalah kamu kepada Allah Dimana saja kamu berada Tapi itu pun maksudnya Kapan saja Bukan hanya Ramadan saja Taatlah kamu kepada Allah Jangan Ramadan saja Taatlah kamu melaksanakan aman wajib dan sunnah Jangan Ramadan saja Rasulullah SAW Membaca ayat-ayat Allah SWT Jangan Ramadan saja Sedekahkanlah hartamu Jangan hanya Ramadan saja Karena sesungguhnya Ikut al-iman yang dirahmatilah Justru di luar Ramadan itulah Hasil daripada pembinaan di luar Ramadan Kita buktikan Bahwa kita telah berhasil Menjadi hamba Hamba Allah SWT Yang bertakwa Melalui tarbiyah Di bulan Ramadan Oleh karena itu Kata liman yang dirahmatilah Allah SWT Kita bermohon Kepada Allah SWT Agar Allah SWT Mengistikomahkan kita Di dalam beribadah Kepada Allah SWT Ketika banyak orang Sudah meninggalkan masjid Kita tetap di masjid Ketika banyak orang Sudah meletakkan Al-Qurannya Di lemari-lemari mereka Kita tetap Membaca Al-Qur'an kita Karena Al-Qur'an adalah Bacaan harian Setiap orang yang beriman Semakin dia baca Semakin bertambah imannya Semakin dia baca Semakin dia dekat Pada Allah SWT Ketika dibacakan Ayat-ayat Allah SWT Kepada mereka Maka bertambahlah Keimanannya Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati